Intro Dilansir dari CNN Indonesia Kader PDIP Kwi Kiyangi menyeberang ke Prabowo Sandi Calon Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur Kwi Kiyangi sudah bersedia menjadi penasehat ekonominya Menghadapi Pilpres 2019 mendatang Pak Kwi Kiyangi sudah menyatakan bersedia ingin jadi penasehat ekonomi Prabowo Sandi Walaupun dia dari PDIP, tapi dia mau jadi penasehat ekonomi kita Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara tidak lihat partai Kata Prabowo yang didampingi Sandiaga Uno di kediaman pribadi SBY Kuningan Jakarta Selain Kwi Kiyangi, Prabowo juga mengaku ada mantan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Yang bersedia menjadi penasehat ekonomi untuk kubu tersebut Prabowo mengklaim sedang mengumpulkan putra-putri bangsa yang terbaik Untuk menjadi penasehat ekonomi yang menjadi masalah serius bangsa saat ini Dia memiliki satu tim pakar sangat kuat di bidang pengelolaan ekonomi Ekonomi, kata mantan Danjan Kopassus itu menjadi sumber dari segala ancaman masa depan Indonesia Saya kumpulkan otak-otak terbaik The best and the greatest brain Untuk selamatkan ekonomi Indonesia, pungkasnya Diketahui pelbagai masalah ekonomi selama pemerintahan Jokowi Yusuf Kala Tengah mendapat sorotan Di antaranya adalah nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar hingga masalah utang Terima kasih telah menonton!